Hamas akan menyembunyikan identitas pengganti Yahya Sinwar demi keamanan. Padahal keputusan ini diambil karena meningkatnya risiko keamanan. Semua orang dikerakan Hamas mengatakan ada diskusi di dalam gerakan tersebut tentang menyembunyikan identitas kepala biropolitik barunya setelah Israel membunuh kepala biropolitik Hamas Yahya Sinwar di Rafah, Jalur Gansa Selatan pada Rabu 16 Oktober 2024. Keputusan untuk menyembunyikan nama pemimpin baru tersebut karena meningkatnya risiko keamanan. Langkah ini juga bertujuan untuk memberi panglima baru lebih banyak kebebasan dalam beroperasi dan menghindari upaya pembunuhan Israel yang telah menargetkan banyak pemimpin Hamas. Gerakan hasilnya juga diharapkan membantu menjaga ketertiban internal dan melindungi struktur kelompok. Hamas ingin membuat Israel tetap tidak yakin tentang siapa yang akan membuat keputusan jika perundingan mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Jalur Gaza dilanjutkan. Yahya Sinwar ditunjuk sebagai kepala biropolitik Hamas pada 6 Agustus 2024 untuk menggantikan Ismail Haniyeh yang diduga dibunuh Israel dalam ledakan di Teheran, Iran pada 31 Juli 2024. Yang dibunuh di sebuah rumah di lingkungan Tel Al-Sultan sebelah barat Kota Rafah di selatan Gaza, Rabu 16 Oktober 2024. Sebelumnya, Yahya Sinwar bentrok dengan tentara Israel yang menembakkan peluru artileri, menemparkan dua granat dan mengirim drone. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!